Bagaimana cara agar terhindar dari makanan hasil riba yang sering sekali keluarga saya gunakan di saat memerlukan uang dengan cara gadai BPNB, pinjam uang di kooperasi dan lain-lain. Apakah saya harus berhijrah dari keluarga saya ataukah ada cara lain agar saya tidak terkena dari makanan hasil riba itu? Dan jika saya tidak makan, saya akan kelaparan. Harta haram itu dibagi menjadi dua. Ada haram secara adat, ada haram secara sebab. Haram secara adat itu adalah uang misalnya hasil curian. Doan uang hasil curian tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mencuri dan tidak boleh dimanfaatkan kepada orang lain. Yang diberikan dari hasil curian tersebut. Karena haramnya secara adat. Ada pun haramnya secara sebab mengambil uang di bank atau orang yang bekerja di bank. Itu haramnya secara sebab. Dan hukumnya haram bagi al-mubashir. Bagi orang yang langsung bermuamalah dengan riba tersebut. Haram baginya. Haram untuk dia makan. Haram semua untuknya. Tetapi ketika uang yang haram secara sebab tersebut berpindah tempat. Diberikan kepada orang lain. Antum diajak makan bakso oleh orang yang bekerja di bank. Posisinya antum. Dia haram. Nah posisinya antum. Halal hukumnya. Apa dalilnya? Banyak sekali dalil. Di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthamin Rahimahullah. Adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Itu adalah harta orang kafir. Harta orang kafir itu dari hasil riba. Dari hasil jual minuman keras. Dari hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah. Namun ketika harta rampasan perang tersebut. Berpindah kepada tangan muslimin. Maka menjadi apa? Halal buat muslimin. Ini di antara dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Soleil Uthamin. Kita berbicara syarokum asal. Di antara juga dalil yang beliau gunakan. Rasulullah s.a.w. Pada waktu itu beliau dihidangkan roti. Beliau berziarah ke rumah seorang sahabat. Beliau dihidangkan roti. Kemudian Rasulullah berkata. Saya melihat engkau sedang merebus daging. Kenapa kamu tidak berikan daging kepada saya? Kenapa cuma roti saja yang diberikan? Kata sahabat ini ya Rasulullah. Engkau tidak boleh makan sedekah. Ini sedekah yang diberikan untuk saya. Kemudian Rasulullah berkata. Iya sedekah buat kamu. Hadiah buat saya. Jadi sebuah harta. Sebuah uang misalkan. Terkadang dalam satu jenis uang bisa berbeda. Maksud. Bisa difahami? Jadi secara hukum asal. Hukum orang yang bekerja di bank haram baginya untuk makan uang tersebut. Tapi halal buat orang lain. Itu difatuhakan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Difatuhakan oleh Alimah Ibn Nawawi. Dan ulama-ulama yang lainnya. Ya walaupun ada sebagian para ulama merinci. Kalau seandainya uangnya tercampur diantara halal dengan haram. Maka boleh. Tapi kalau uangnya adalah hasil murni dari uang riba tersebut. Tidak boleh kita makan. Al-Muhim ini adalah perkara yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun kitanya melihat sisi maslah dan mafsadah. Kalau seandainya kita makan makanan tersebut justru menjadi mafsadah yang besar. Haram riba, haram riba. Makan, makan juga. Akhirnya apa? Membuat orang itu semakin jauh, semakin yakin dengan perbuatannya. Ya. Namun kalau seandainya dengan kita menerima uang dia. Dan kemudian dia senang dengan kita. Yang dengannya kita menjadi apa? Punya peluang untuk menasihati dia. Ada maslah di sini. Maka kita ambil. Ya jadi melihat maslahat dan melihat mafsadah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.